Intro Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Asahan menggelar kegiatan peningkatan SDM ke pelatih seluruh cabang olahraga di bawah naungan KONI Kabupaten Asahan Sebanyak 35 pelatih dari 35 cabang olahraga hadir dalam kegiatan tersebut Selain unsur pelatih, hadir juga beberapa guru olahraga yang ikut dalam kegiatan tersebut Ketua Panitia SDM Pelatih Taufik mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membantu prestasi olahraga di Kabupaten Asahan dan juga untuk persiapan event PORWIL, PORPROFSU dan menuju PON Aceh Sumut tahun 2024 sebagai tuan rumah Ketua Umum KONI Kabupaten Asahan, Haris, menjelaskan dengan kegiatan ini, para pelatih bisa belajar untuk menerapkan kepada para atlet nantinya agar bisa memperbaiki prestasi tertinggi di event-event olahraga Setelah acara dibuka secara resmi oleh Kadis PORWIL, Asahan Buwono selanjutnya peserta mengikuti pelatihan dari para narasumber Ini tujuan workshop ini pertama membekali pelatih untuk meningkatkan sumber daya manusianya dalam peningkatan olahraga prestasi yang ada di Kabupaten Asahan khususnya dicampurkan masing-masing makanya hari ini kita bersiapkan kerangka awalnya dulu untuk menuju persiapan PORWIL, PORPROF dan PON 2024 ya target kita kepada pelatih ini ya artinya begini dia pelatih ini memang harus kita persiapkan untuk bisa mencari bibit-bibit atlet yang potensial yang potensial untuk bisa memberikan sumbangsi terbaiknya kepada Kabupaten Asahan dalam prestasi olahraga Dari Asahan Sumatera Utara, Yudipaneh melaporkan semua elegan, kita akan física yang berpada di sini jangan bisa selamanya UNMARAKBAY SELAMAS KINSTAN UNMARAKBAY UNMARAKBAY KINSTAN 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 Terima kasih.